Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Riri Intro Di video aku kali ini Aku bakalan ngerekomendasiin Tas produk lokal premium Dengan harga start form Rp150.000an aja Untuk warna hitam nih teman-teman Jadi kali ini di video kali ini Buat kalian yang lagi cari tas lokal Yang warnanya hitam bisa langsung Totten video aku sampai habis ya Oke teman-teman tas yang pertama ini Aku bakalan review dari Toko lokal favorit Aku banget aku udah punya Hampir 10 kayaknya ada 10 deh koleksi Tas dari toko ini Dan yaps bener banget Ini adalah dari Brand valis ini tuh aku punya Yang model kayak gini tuh Ada 2 model teman-teman ada warna grey Dan warna hitam nah dia itu Bahannya kroko nih kayak gini Krokonya itu yang glossy Bagus banget dia bahan Krokonya gede-gede gitu dan ini Aku pake yang with willy harganya itu Harganya itu Rp465.000 Tapi worth it banget buat kalian beli Kenapa? Karena kualitasnya oke banget Nah untuk detailnya seperti ini Dia modelnya kotak Kecil Tapi lumayan banget nih muatnya banyak Karena dia space-nya gede gitu ya teman-teman Untuk settingnya tuh dia sampai bawah Tapi kalian gak usah kawatir kalau kalian buka Ini ada penyangganya di bagian kiri dan kanannya Untuk bagian bawahnya dia ada kakinya Jadi tasnya ini gak bakal lecet gitu Karena dia ada kaki-kakinya 4 pieces kayak gini Nah untuk handle-nya ini aku pilih yang with twillie Twillie-nya aku yang warna pink kayak gini lucu banget Twillie-nya banyak pilihan ya teman-teman Untuk bagian atasnya kiri-kanan ada cantolan buat tali panjang Jadi bukan cuma buat di handle aja Tapi kalau menurut aku untuk handle bag kayak gini bisa banget buat kalian pake kondangan Karena ini tuh formal juga Tapi bisa buat pake setiap hari juga tuh kayak gini Dan ini settingnya aksesorisnya bagus banget Tebel kualitasnya oke dia gak macet Aku udah punya sampai sekarang tuh udah banyak banget dari brand falis Aku beli di Shopee Dan semuanya gak ada yang pernah rusak sama sekali ya teman-teman Jadi bener-bener masih awet banget Kita buka bagian dalamnya ya kita review dulu Nih settingnya sampe bawah nih Jadi bener-bener muat banyak banget Pokoknya Nah oke Nah untuk bagian dalamnya seperti yang tadi aku bilang nih Kalian gak usah khawatir kalo kebuka sampe bawah Bakal berantakan barang-barang yang kalian bawa Karena dia ada ininya nih Tuh ada penyangganya kiri dan kanan Jadi gak bakal bikin barang-barang kalian itu tumpah atau jatuh Nah walaupun ini gak terlalu besar Tapi ini lengkap banget Dalamnya ini dia ada kartunya nih tempat kartu Jadi kalian gak usah bawa dompet kartu Kalian tinggal selipin kartu kalian disini aja nih teman-teman Bahan dalamnya ini bahan sweat ya Jadi bener-bener halus banget Nah untuk bagian belakangnya nih dia ada logo falisnya Terus juga ada slotnya juga nih Kalian bisa naruh kartu juga Terserah bebas nih Atau kayak BCA bisa kalian taruh sini Terus ini spacenya dia satu ruangan aja Tapi muat banyak banget Ini muat dompet kecil Muat handphone Muat bedak Make up dan lain-lain Pokoknya muat banyak banget Terus Dia resettingnya sampe bawah ya Jadi bener-bener muat banyak Nah kita bakalan bahas tali panjangnya Ini tali panjangnya aku dapet satu Tali panjangnya ini dia bisa di adjustable Kenapa aku beli lagi dari yang punya cuma satu pieces Karena menurut aku muat banyak dan enak gitu ya Modelnya simple gitu Jadi cocok untuk outfit apa aja Nah ini tali panjangnya kayak gini Dia bahannya sama kayak tasnya krokok Jahetannya juga rapi Bisa di adjustable Jadi kalian jangan khawatir Kalau kalian mau tambahin lubang Kalian mungkin bisa chat di Shopee aja Kak tambahin lubang gitu Untuk tali panjangnya Kalian juga bisa tambahin gitu temen-temen Karena kalau di aku Kalau lubang bawaannya itu Dia masih agak sedikit panjang Untuk sling bagnya Jadi kemarin aku minta tambahin lubang Tuh Bisa di adjustable Terus Untuk talinya Aksesoris hardwarenya Ininya nih Cantolannya Dia besinya kuat Kokoh banget temen-temen Jadi walaupun kalian bawaannya banyak Ini gak bakal copot sama sekali Atau gak bakal patah Kalau di aku ya Ini aku Awet banget Dan dia juga ada kartu garansinya Sekitar 6 bulan Kalau gak salah Jadi kalian bisa Misalnya bisa Bilang garansi Kalau Ininya tuh ada yang rusak Atau ada yang patah gitu Nah nanti kalian tinggal sling bag aja Kayak gini Enak banget Simple Bisa buat di bawah sehari-hari Dan ini juga Piler warnanya ada Tiga ya Ada warna merah Ada warna grey Sama warna hitam Terus juga dia ada model barunya juga Agak sedikit lebih kecil Dan lebih besar Itu bahannya kerokok juga Cuma modelnya agak sedikit beda Dia agak gepeng gitu Nanti mungkin Kalian bisa langsung Cek linknya di deskripsi Aku bakalan screenshotin juga Yang model terbaru Dan ini rekomendasi Tas lokal warna hitam Dari aku yang pertama Oke teman-teman Selanjutnya ini ada Dari brand Nonatalia Shop Ini tuh aku beli Dua kali dari toko ini Dan jujur Aku belum pernah pake Tas ini sama sekali Karena Aku lupa Dia simpennya paling belakang juga Terus Ini bahannya kerokok juga Cuma beda Bahannya sama si valis Kalau valis tuh kayak Lebih halus Ini agak sedikit Kasar gitu Tuh Jadi dia ada Emboss-emboss kayak gininya Dan aku suka sama tas ini Dia tuh bisa bikin nama Atau initial name Kayak gini Ini aku pilih RR tuh Kayak gini Terus juga dia Lumayan muat banyak Kayak handphone Dompet Alat makeup Itu bisa banget Muat disini Untuk bagian bawahnya Dia kayak gini Dia gak ada kakinya teman-teman Padahal kalau ada kakinya Bagus banget Dan ini tuh Harganya lagi Diskaun Dari Rp230.000 Jadi Rp185.000 Terus modelnya juga banyak nih Buat kalian Yang sukanya model tote bag Atau tas yang lebih gede lagi Bisa langsung cek di toko ini Banyak banget warna hitamnya ya teman-teman Nah kita langsung review aja Bagian dalamnya Nih resetingnya kayak gini Bagus Tebel Terus juga dia Warnanya juga cantik gitu teman-teman Cuman kalau menurut aku Bahan hitamnya ini Lebih hitam ke falis ya Kalau menurut aku Oke kita lanjut aja Ke bagian dalamnya Ini aku belum pernah pake Jadi masih ada ginian ya guys Dan aku juga gak pernah buang Kayak gitu-gitu Buat nyempetas gitu Biar gak kempes Nah untuk bagian dalamnya kayak gini Dia satu ruangan aja Untuk bagian depannya Dia gak ada apa-apanya Tapi bagian belakang Dia ada ininya nih ya Dari setting kecil Ini muat handphone Muat dompet Lumayan muat banyak sih Kalau menurut aku Spacenya gitu Cuman kalau dompet panjang banget Kayaknya gak muat Kalau standar gitu Sedang kayaknya bisa Masih masuk kayak gitu disini Tuh Ya teman-teman Terus ini modelnya simple nih Jadi buat kalian yang Kerja kantoran Atau mau buat hangout-hangout gitu Bisa banget pake ini Terus kalau kalian gak suka Tank-tank kayak gini Kalian bisa pake tali panjangnya Disini aku dapet tali panjang Tali panjangnya juga sama nih Bahannya keruko Seperti tasnya Tuh kayak gini Cahitannya rapi Bisa di adjustable Tuh model Kayak gini ya Model belt gitu Terus Untuk ini cantolannya Aku suka banget nih Dia cantolannya tebel Kokoh dan Kayak gini Pokoknya tebel banget lah Ini bagus Jadi Bener-bener awet banget Kalau untuk cantolan kayak gini Tapi untuk cantolannya itu Dia cuma dicantolin Di bagian depan Dan di bagian belakang Aku bakal contohin dulu nih Nah temen-temen Jadi dia modelnya kayak gini Karena dia di bagian kiri kanan tuh Gak ada cantol Jadi cantolinnya di handle tasnya gitu Tuh Gitu ya Ini bagus banget Simple Buat kalian yang nyari tas-tas Kayak buat kerja Atau buat Ya ini bagi aku Menurut aku tas kerja banget gitu ya Atau buat OOTD Bisa banget nih cek di toko ini Mau yang lebih besar lagi Banyak banget pilihannya Pokoknya di toko ini harganya juga Standart ya 200 ribuan gitu Kalian bisa cek aja Nanti aku bakalan kasih linknya di deskripsi Dan ini Bisa embos nama nih Kelebihannya Jadi buat kalian yang mau kasih kado Atau mau pake sendiri Bisa banget nih Bikin inisial Nah disini Temen-temen aku mau share ini Pasti kalian udah pada tau dong Scarlet itu ngeluarin 2 produk masker wajah Dengan 2 varian yang berbeda Yaitu ada Herbalism Moguak Mask Dan juga ada Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask Ini tuh 2 masker wajah Untuk 2 jenis kulit yang berbeda Kalau yang Herbalism Moguak Mask ini Khusus untuk kulit oily Berjerawat Dan berpori-pori besar Kalau untuk yang Seriously Hydrating Gel Mask ini Khusus untuk kulit kusam Kering dan warna kulit Tidak merata Untuk kandungannya Yang Herbalism Moguak Mask ini Bagus banget nih Karena ada Moguak Extra Ini tuh untuk meredakan Peredangan pada kulit berjerawat Terus ada Vitamin C Glutation Terus juga ada Niacinamide Bambo Karkola Juga untuk menyerap minyak berlebih Nah teksturnya tuh kayak gini temen-temen Tuh Dia tuh kalian tinggal pake aja Nih aku bakalan coba pake dulu Nah untuk yang Moguak Mask ini Aku pake di area pipi aja nih temen-temen Tinggal tunggu 15 menit Sampai kering Satu jam kemudian Kalau yang Seriously ini juga Kandungannya bagus banget nih Ada Gingseng Ekstrak Terus ada Alantoin Ada Rose Water Grape Water Yang bisa untuk mencerahkan Dan menenangkan kulit wajah Karena juga ada kandungan Vitamin C dan Niacinamide Terus juga ada kandungan Seven Berry Alias 7 Buah Berry Yang bisa untuk menangkal Radikal bebas nih temen-temen Untuk teksturnya dia beda ya Dia tuh kayak gel gitu Kayak gini dan warnanya tuh Kayak madu temen-temen Ini aku pake di area Kening dan area hidung nih temen-temen Nah setelah aku pake nih Aku bakalan tunggu semuanya Berlama-lama kemudian Temen-temen ini aku balik lagi Ini udah 10-15 menit Udah aku diemin dan enak banget Tenang aku bakalan bilas dulu Sebelum aku bilas aku pengen kasih tau dulu Jadi dia tuh teksturnya tetep seperti ini ya temen-temen Jadi bilasnya tuh gak ribet tuh Aku bakalan bilas dulu biar bersih Nanti aku bakalan balik lagi Temen-temen ini udah aku bilas bersih Sisa-sisa maskernya yang aku rasain ini tuh sejuk Bikin kulit halus dan ini pastinya aman buat kalian pake rutin Karena sudah ber-BPOM ya temen-temen Dan no animal test Buat kalian yang mau beli bisa langsung cek linknya di deskripsi box Ini aku rekomendasi banget Yuk kita lanjut lagi videonya Oke temen-temen tas lokal yang ketiga Yang warna hitam ini aku beli dari brand Melstore atau Damelia Ini baru banget aku beli kemarin Sebenernya aku tadi mau warna camel Tapi warna camel tuh katanya abis Terus pas dikirim ada lagi gitu Cuma sekarang toko lagi libur aku Jadi gak bisa ngecek warna camelnya masih ada atau enggak Ini aku jadinya warna hitam Yaudahlah gak apa-apa Yang penting tasnya nyampe Aku karena penasaran banget Dan ini tuh tas mirip banget sama tas brandednya Tebi Pilau yang brandnya Coach temen-temen Kan lagi ngetrend banget dan lagi kekinian gitu Warna eh warna modelnya Pilau-pilau gitu ya temen-temen Hampir semua brand lokal tuh muarin Dan ini mirip banget lah pokoknya sama Tebi Pilau Cuman kalo Tebi Pilau gitu Kalo di store coach harganya tuh sampe 10 jutaan 7 sampe 10 jutaan Kalo kayak di import-importnya gitu 3 sampe 5 jutaan Tapi ini brand lokal juga muarin modelnya mirip gitu ya Bagus terus empuknya sama fluffy gitu Dengan harga cuma 150 ribuan temen-temen Jadi aku beli aja Nah ini aku beli yang warnanya hitam nih Sebenernya warna yang camel tadi aku bilang Ini aku dapet 2 tali Tali shoulder kayak gini Sama tali sling bag temen-temen Nah tali shoulder-nya ini dia gak copotin Ini disini ada logonya Damelia Terus satunya lagi juga ada logonya Untuk aksesoris hardware-nya bagus banget Aku suka tebel udah oke daripada yang dulu Terus bagian depannya dia kayak gini nih Tuh kalian tinggal buka aja Ini bahannya bagus gitu lah temen-temen Halus gitu bukan bahan yang kaku tuh Bahan yang halus gitu Nah untuk bagian dalamnya disini aku dapet tali panjang pastinya Dan ini slotnya seperti ini Yang kalian lihat ya Dia ada 2 slot Di bagian belakangnya masih ada Apa namanya kayak slotnya lagi Dia bahan dalamnya itu sweat temen-temen Tuh Sweat gitu kayak model tas valis Cuman kalau tas valis lebih halus Kalau ini agak sedikit lebih tebel gitu Kaku gitu Tapi bagus bahannya sama-sama sweat gitu Nah ini ada tulisannya nih Tuh Damelia Damelia apa itu kan? Ya bener Damelia Terus pokoknya ada slot di belakang Dan di tengah-tengahnya ada risk ratingnya kayak gini Tuh Jadi buat kalian yang mau naro-naro tiket Atau uang-uang receh Biar gak susah nyarinya Kalian bisa masukin taro risk rating ini Dan menurut aku ini tas kecil Tapi muat banyak Karena dia ruangannya tuh lumayan banyak ya temen-temen Ada 2 ruangan Yang terpisah sama skat Tapi gede gitu Lebar gitu ya Menurut aku Ini bisa muat dompet panjang Handphone Terus handphone 2 masih muat Terus juga bisa muat alat-alat make up Temen-temen Jadi buat kalian nih yang mau cari Tas buat kerja Buat hangout Buat OOTD Yang serba guna gitu ya Satu tas bisa buat multifungsi Kalian bisa Pakai tas ini Kalau menurut aku ini rekomendasi banget Sama si punya tadi Falis Itu kecil-kecil muat banyak banget temen-temen Coba kalau yang falis tadi gak bisa muat dompet panjang Karena dia bentuknya kotak gitu Tapi isinya lebih banyak Kalau ini kan dia lebih panjang Jadi bisa muat dompet panjang Nah ini ya Tasnya kayak gini Jahitannya rapi Harga Rp 150.000 Oke banget Terus ini aku dapet tali panjang Nah tali panjangnya ini Dia tuh setengah rantai Sama kulit sintetis Seperti ini Ini sumpah talinya berat banget Jadi menurut aku Untuk harga segini Udah worth it banget Buat kalian coba beli Terus Cantolannya juga oke Ininya juga Di Apa namanya Dipaduinnya tuh rapih banget Aku suka banget nih Perpaduannya Dan ininya juga enak nih Jadi buat kalian yang suka sakit Kalau cuma full rantai Kayak gini Ini tuh ada ginanya Jadi Gak sakit gitu lah ya Dan ini cuma kekurangannya Gak bisa di adjustable Kalian tinggal Pakain aja Di kiri dan kanan Nanti ininya tinggal kalian copot Kalau aku sih lebih suka Pake yang ini nih Shoulder kayak gini Nanti aku bakalan Try on juga deh Dua-duanya nih Jadi ini dapet dua tali Untuk harga Rp 150.000 Worth it banget Nah kalian yang mau cari harga Rp 100.000 ke atas Kayak Rp 150.000 Kalian bisa cek di toko ini Karena harga tasnya tuh Sekitar segitu Dan modalnya juga banyak Cuman kalau Yang ini bahannya udah oke banget Karena ini modal terbarunya mereka Jadi otomatis Dari segi bahan Aksesoris hardware Mereka udah Perkirakan Dan udah Upgrade dari yang sebelumnya Ini tas aku Rekomendasi yang terakhir Oke teman-teman Selesai sudah Rekomendasi tas lokal Dari aku Yang premium Dengan harga Salcom Rp 150.000 Dan buat kalian nih Yang mau ngecek di toko ini Bisa banget Karena menurut aku Di toko yang tadi aku rekomendasiin Tasnya oke-oke banget Kualitasnya juga oke Terus modelnya juga banyak Pilihan warnanya juga banyak Buat kalian yang gak suka warna hitam Kalian bisa pilih warna lain di toko ini Dan buat kalian nih Nanti yang mau bikin part 2-nya Bisa komen aja Di kolom komentar Nanti aku bakalan bikin part 2 Untuk rekomendasi tas lokal warna hitam Terima kasih yang udah tonton video aku Sampai habis Buat kalian yang mau beli Jangan lupa cek linknya Di deskripsi box ya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dadah